Presiden Jokowi Dodo menyuruhkan kepada para pemimpin negara untuk berani melakukan revolusi besar agar perang dapat dihentikan dan dihindari, untuk menciptakan perdamaian dunia. Jokowi mengatakan bahwa perang pada akhirnya hanya akan mengorbankan rakyat. Hal tersebut ditegaskan Presiden dalam menyampaikan pandangannya pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G7 sesi ke-9 dengan topik menuju dunia yang damai, stabil, dan sejahtera yang digelar di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang pada Minggu 21 Mei 2023. Kepala negara menyebut bahwa semua pihak menginginkan dunia yang damai, stabil, dan sejahtera, namun keadaan yang ada pada saat ini tidak selaras dengan hal tersebut. Yang terjadi justru distras semakin tebal, rivalitas semakin meruncing, perang dan konflik masih terjadi di mana-mana. Selain itu di tengah berbagai macam krisis dunia yang makin mengkhawatirkan, Presiden Jokowi memandang bahwa upaya bersama yang dilakukan untuk menyelesaikan perang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Jokowi menegaskan bahwa perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran adalah tanggung jawab dan tujuan bersama. Oleh karena itu Presiden mengajak para pemimpin dunia untuk bersama melakukan perubahan. Tim Redaksi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.